Oke teman bicara pada video kali ini topik akan membahas tentang double order yang tarifnya tidak naik 2 kali lipat Tarifnya memang bener nambah tapi hanya 2000-3000 saja Saya di jalan banyak menemui rekan-rekan yang bercerita tentang keluksah ini Dan tentu masing-masing driver mempunyai pendapat masing-masing yang berbeda guys Bagi driver yang gacor yang riwayatnya kuat dan suka cancel mereka langsung cancel tanpa berpikir panjang langsung cancel saja Karena mereka meyakini bahwa yang bikin gagu itu bukan cancelan tetapi riwayat yang kurang guys Jadi semakin banyak riwayat itu semakin bagus Mereka berpikirnya seperti itu Perhitungan mereka terletak pada nominal guys Yang aslinya misalnya 8.000 tarifnya Kemudian double order menjadi 10.000 Hanya nambah 2.000 saja Padahal seharusnya kan 2 kali lipat gitu guys ya Tetapi karena double order meskipun customer membayar sama Tetapi yang kita terima hanya 10.000 Hanya nambah 2.000 saja Itu yang mereka perhitungkan Mengapa mereka kemudian tidak berpikir panjang dan kemudian di cancel Selain itu mereka juga berpikir bahwa sebaiknya di cancel aja Biar orderannya merata ke driver-driver yang lain Gimana guys Tetapi ini mungkin bagi teman-teman yang gacor saja guys Yang teman-teman yang udah biasa cancel Yang tidak memperdulikan suspend 15 menit Mungkin itu sebagai makanan Sudah menjadi makanan harian mereka Udah gak takut lagi sama suspend 15 menit yang ada di aplikasi Grab Kalau memang ada tarif yang sekiranya tidak manusiawi Mereka langsung cancel Seperti itu Tetapi bagi Tetapi bagi teman-teman yang trauma karena cancel Sekali cancel pun langsung dampaknya 1 bulan Atau mungkin bahkan sampai berbulan-bulan tidak dapat orderan Sepi, anyep katanya Karena dampaknya karena cancel 1 kali Selain itu juga takut karena adanya suspend 15 menit Atau bahkan ancaman PM Makanya meskipun ada double order mereka tetap menjalankan Dengan alasan itu tadi takut anyep Takut adanya suspend Dan takut adanya PM Kalian tipe driver yang mana guys Oke hampir semua driver pasti mempunyai clue kesuai yang sama Terkait double order ini gitu ya Kemudian kira-kira Apa nih Respon customer Pendapat customer mengenai double order ini Apakah memang ada protes-protes yang dilakukan customer Coba kita simak ini nih Ada beberapa cuitan customer yang sempat viral mengenai double order guys Sambil di tag Grab ID Ini Vivi bercuit Grab food Sudah ada driver double order Serius nyusahin banget Aku sekarang pesen Grab food Tetapi Kena driver terima 2 order Seharusnya nunggu satu Harus nunggu satunya dikirim Jauh-jauh lagi Bikin gak nyaman banget tau Mau cancel driver Tapi resto pilihan Aku lapar Kapok jadi orang mager Kemudian ada lagi guys Dari Fail Sudah lapar Eh Abangnya dapet order ganda Di tag Grab ID Sudah hampir 1 jam Masih belum sampai Laper bang Laper BGST Ini saya gak bisa baca guys BGST apaan Nah kemudian Diberitakan oleh trans Online Sistem double order Grab food Dikeluhkan oleh customer Akhirnya masak mie instan Dan pesan Dan pesanan pun Belum juga dateng Hehehe Ucuk ini Kemudian ada lagi Cuitan nih Nah ini Ini dari Itu ya Dari Grab Grabnya Mohon maaf kak Sebelumnya pastinya Keluhan kakak Dan aku Akan aku sampaikan Ke tim terkait Untuk layanan kami Yang lebih baik lagi Kedepannya Terima kasih Kemudian Ada cuitan dari Alvaizy Udah banyak tuh min Yang komplain tentang Double order Grab food Semoga segera diperbaiki Sistemnya Kayak gitu guys Banyak banget Yang Berkeluh kesat Tentang double order ini ya Ternyata Dari pihak customer Ternyata memang Dari customer itu Sudah banyak yang Protes Sudah banyak yang Komplain Tentang Double order ini Karena mereka Merasa terlalu lama Menunggu Makanan tidak sampai-sampai Guys Makanya kemudian Kemarin sempat Dihilangkan Adanya Double order ini Sempat dihilangkan Tetapi kemudian Sekarang muncul lagi Mungkin setelah Dikaji oleh Grab Bagaimana Double order itu Tetap ada Tetapi tidak begitu Merugikan customer Yaitu dengan caranya Kita bisa membedakan Zaman dulu Double order Satunya bisa ke timur Satunya bisa ke barat Sekarang Sekenceng dulu Setiap order masuk Bahkan dikasih Double order terus Terus menerus Terus menerus Seperti itu Mungkin sekarang Agak menyusut Sehari mungkin Dapat double order Satu atau dua Mungkin kayak gitu ya Jadi dari sini Kita bisa melihat Bagaimana Complain customer itu Sangat berpengaruh Guys Bagaimana Customer complaint itu Sangat Sangat mempengaruhi Sistem Yang diberlakukan Oleh Grab Apalagi Complain-complain Yang dicuitkan Ke Twitter Atau media sosial lain Tentu saja Bisa diakses Oleh banyak orang Tentu saja Kemudian Bisa di repost Oleh Surat kabar Atau mungkin Media mainstream Dan lain sebagainya Oleh karena itu Kemudian Grab Berusaha Untuk memperbaiki Semua ini Agar Semua tetap Berjalan dengan lancar Terus Kemudian Bagaimana Dengan Complain dari Driver Apakah Didengar oleh Grab Ya Kalian tahu Sendiri Jawabannya Oke Sekian Seperti itu Dari saya Semoga Bermanfaat Salam Satu Asfal